Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Hasan Aja Channel saya lanjutkan lagi tutorial membuat website dengan google site bagian ketiga yaitu bagaimana cara menyisipkan materi pembelajaran berupa teks, gambar, video dan juga formulir yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan google formulir saya akan menyisipkan materi pada halaman kegiatan belajar di tiap pertemuan untuk kali ini saya akan menyisipkan di pertemuan 1 disini saya akan berikan dulu keterangannya di pertemuan 1 yaitu mengenai fungsi hardware saya kopikan ya ini materinya sudah saya siapkan di word jadi tinggal saya copy paste saja kemudian dirapikan disini teksnya ya kira-kira seperti ini kemudian pada bagian bawah saya akan menyisipkan kotak teks untuk memberikan disini keterangan tujuan pembelajarannya oke saya copy lagi disini kemudian di paste saya atur teksnya kemudian saya berikan latar belakang di penekanan dua ya seperti ini ada gradasi warnanya kemudian untuk materi yang berupa teks juga saya akan sisipkan disini pada layout atau tata letak saya pilih yang model tata letak ada gambar gambarnya sebelah kiri itu ada untuk menyisipkan gambar ya ini judulnya dulu saya copy paste disini kemudian untuk isi dari teksnya ini saya copy lagi saya tempel disini nah kira-kira isinya cukup segini saja bisa saja ini lebih dari yang saya contohkan silakan saja ini sebagai contoh saya cukup isi materinya seperti itu kemudian disini saya akan tempatkan gambar sama seperti materi sebelumnya untuk gambar saya akan telusuri dari internet saja Hai misalkan disini tadi tentang materi hardware komputer ya ini saya masih mencari gambarnya kira-kira yang cocok dengan materi atau judul materinya ya misalkan yang ini kemudian klik insert nah ini gambar sudah tampil jika terpotong pilih yang kotak ini yang urung pangkas ya untuk menampilkan kemudian agar gambarnya tidak terpotong kemudian pada bagian bawah disini saya akan sisipkan untuk teks pengamatan gambar ya ini teksnya saya copy kemudian saya akan sisipkan tadi di bawah materi yang sudah ada sebelumnya pada sisipkan kotak teks lagi kemudian saya pilih tempel atau paste selanjutnya ini dirapikan lagi teksnya Hai ya ini sesuai selera saja tampilannya mau rata tengah atau kiri kanan kemudian Hai latar belakangnya juga silakan di temanya mau diganti warnanya sesuai keinginan di sini saya akan buat gambar di pada menu karusel gambar ya pada menu karusel gambar ini kita bisa menyisipkan banyak gambar karusel gambar ini sama seperti tampilan Hai slide atau slideshow di kita bisa memilih banyak gambar kemudian nanti tampilannya seperti pada menu slide show Hai Oke yang pertama ini saya akan cari disini Hai ya Oh ini ganda sudah kedua ya monitor printer kemudian saya cari lagi disini mouse Hai ya ini gambarnya sesuai dengan materi yang tadi mengenai fungsi dari hardware tersebut seperti monitor printer printer mouse keyboard hai 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 kemudian saya tambahkan lagi disini Hai keyboard sudah disini saya akan cari gambar gambar speaker speaker ya Hai kira-kira ini speaker nya kemudian saya klik insert tambahkan lagi Hai pilih gambar kemudian penelusuran gambar saya akan cari gambar scanner Hai nah kira-kira ini gambar scannernya insert kemudian sudah cukup saya akan beri nama gambarnya disini dengan menambahkan teksnya ketika di slide show nanti ada nama gambarnya yang pertama ya scanner kemudian untuk teks teks alternatifnya misalkan saya beri nama gambar 1 klik terapkan yang kedua juga sama disini saya beri namanya dulu speaker oke kemudian untuk teks alternatifnya gambar 2 yang ketiga ini gambar keyboard saya beri judulnya dulu disini keyboard oke kemudian teks alternatif gambar 3 terapkan kemudian yang keempat disini judulnya ya di sini mouse di oke kemudian untuk teks alternatifnya gambar 4 terapkan terikutnya untuk gambar printer printer juga sama ya boleh dari teks alternatifnya dulu disini gambar 5 terapkan atau berikutnya tambahkan teks untuk pemberian judulnya printer ya berikutnya teks alternatifnya disini gambar 6 untuk monitor sekarang untuk judulnya judul gambarnya adalah monitor oke kemudian sisipkan nah untuk frame ini bisa diatur jadi kecilkan atau disempitkan tampilannya disini seperti ini ya tinggal ditarik kotak pingkainya atau frame nya ini saya tarik di tengah ya bisa saja ini menyisipkan lebih dari gambar karusel gambar atau slideshow ini ya tampilan slide nya bisa lebih dari satu posisinya juga boleh di kiri atau kanan ini saya klik peratinjau untuk melihat hasilnya nah sekarang seperti ini saya bisa di next ya atau back ya di klik ini tombol next dan back ya kemudian close peratinjau nya selanjutnya nah disini pada bagian bawah saya akan tambahkan lagi untuk materi pengamatan video oke saya copy lagi teksnya sisipkan kemudian pilih kotak teks ya ini saya tempel atau paste lagi sama seperti yang di atas diatur dulu tampilannya rata tengah tebalkan kemudian teksnya pilih yang seperti ini ya kemudian untuk berikutnya disini mengenai pengamatan video maka pada menu sisipkan saya akan pilih video yang dari YouTube video yang dari YouTube saja disini saya akan telusuri misalkan kata kuncinya mengenai hardware nah saya telusuri jika ada yang cocok klik atau jika Bapak Ibu mempunyai video sendiri yang sudah diunggah di YouTube ya silahkan di cari saja ya materinya misalkan sudah buat sendiri di cari di YouTube nya kemudian tinggal di tempatkan di websitenya disini saya ketik kata kuncinya dengan video yang yang saya sudah unggah ya tentang hardware saya sisipkan dulu sisipkan kemudian pilih YouTube kata kuncinya saya akan cari video yang sudah saya unggah di YouTube fungsi hardware nah ini video saya kemudian di klik kemudian klik pilih silahkan diatur lagi frame nya sama untuk video juga tampilannya boleh lebih dari satu ya bisa tampilannya di kiri kanan atau jika lebih dari dua silahkan di perkecil aja frame nya ini untuk contoh saya sisipkan videonya satu saja kemudian saya tempatkan di tengah-tengah seperti ini kemudian saya klik perhatian jauh lagi untuk melihat hasilnya pada menu kegiatan belajar pilih pertemuan 1 ini kegiatan belajar pertemuan 1 ini materi yang sudah dibuat tadi nah kemudian untuk pengamatan video berupa video dari YouTube juga bisa langsung di play nah ini ya saya close lagi perhatian jauhnya ini masih di pertemuan 1 kemudian berikutnya saya akan sisipkan mengenai presensi kegiatan harian oke saya copy kan disini di bawah materi pengamatan video saya akan sisipkan mengenai presensi harian ya untuk presensi harian silahkan bapak ibu sebelumnya dibuat dulu dengan google form yang sudah di di perbaiki atau tampilannya sudah dibuat menarik kemudian nanti untuk di websitenya disini tinggal kita sisipkan ya disini pada menu sisipkan saya pilih formulir karena saya sudah buat disini otomatis ada di dalamnya tinggal di klik presensi hariannya kemudian klik insert ini untuk tes juga mungkin ya yang bapak ibu sudah siapkan bisa saja disisipkan disini untuk tes yang sudah dibuat di google form atau absensi juga silahkan ya bisa bisa disisipkan disini saya klik perhatian jauh saya lihat tadi untuk presensi hariannya ya disini langsung berfungsi ya siswa bisa langsung mengisi pada kegiatan belajar di pertemuan 1 ya seperti ini bisa langsung mengisi di halaman pertemuan 1 oke dan bisa langsung mengirimnya juga saya klik keluar nah ini kembali lagi ke halaman utama websitenya pada halaman kegiatan belajar di pertemuan 1 ya oke bapak ibu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan kita lanjutkan lagi di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati